Shalom, puji Tuhan saudaraku karena kasih dan kemurahan Tuhan kita boleh menikmati hari yang baru ini. Karena itu mari nyatakan syukur dengan beribadah kepadanya. Saudaraku sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan karena Engkau berkenan memberi kami hari yang baru. Kami akan melakukan segala aktivitas kami, maka kami mendahulunya dengan mencari hadirat Tuhan. Kami mau mendengar firman agar supaya kehidupan kami akan dituntun untuk melakukan kehendakmu. Maka berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab di hari ini di dalam Markus pasal 15 ayat 9 dan 10. Markus 15 ayat 9 dan 10 demikian bunyi firman Tuhan. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan raja orang Yahudi ini? Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Demikian pembacaan Alkitab di hari ini dengan tema renungan hati nurani terpasung oleh kepentingan kuasa dan jabatan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Ayat-ayat yang kita baca ini berisi respon Pilatus atas permintaan rakyat yang menuntut amnesti bagi seorang hukuman sebagai mana kebiasaan pada tiap-tiap hari raya. Nah momen ini dimanfaatkan oleh Pilatus untuk membebaskan Yesus karena dia tahu persis apa motif dibalik tuduhan imam-imam kepala yaitu dengki. Mereka tidak suka dan merasa sangat iri karena Yesus menarik simpati banyak orang. Mereka benci dan marah karena kehadiran Yesus membuat reputasi mereka mereduh. Hati nurani para imam kepala telah dibutakan sehingga mereka menyalahgunakan jabatan agama demi ambisi dan kepentingan pribadi. Mereka yang berbalut jubah suci yang seharusnya menjadi teladan justru melakukan kejahatan dengan mengatasnamakan kebenaran. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan demikian halnya dengan Pilatus. Sesungguhnya hati nurani Pilatus berkata Yesus tidak bersalah tapi sangat disayangkan hal itu diabaikan demi kepentingan politik untuk mengamankan jabatan dan kedudukannya. Pilatus yang tahu bahwa Yesus tidak bersalah sebenarnya bisa saja membebaskan Yesus tapi dia lebih memilih mengajukan penawaran kepada orang banyak karena berpikir itu adalah solusi terbaik agar dia terluput dari kesulitan, posisinya aman, dan rakyat pun puas. Nah saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan belajar dari firman Tuhan hari ini kita diingatkan Pertama, jangan ada dengki dalam hati Kedengkian bisa membuat orang jadi gelap hati hidup dikuasai oleh iri, benci, amarah, dan hal ini membuka celah bagi kejahatan Kedengkian bisa menghancurkan hidup kita dan sesama kita Yang kedua, jangan mengabaikan hati nurani Hati nurani adalah kesadaran moral yang menilai apakah tindakan kita benar atau salah Terwujudnya keadilan dan kebenaran sangat dipengaruhi oleh integritas dan moralitas yang bertumpu pada hati nurani setiap individu Karena itu saudaraku, sebagai orang percaya hati nurani kita harus selalu dikuduskan dengan kebenaran firman agar kita peka pada kehendak Tuhan Milikilah hati nurani yang murni dengan teguh berpegang pada kebenaran dan jalanilah hidup sepenuhnya dalam tuntunan kuasa roh kudus Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini Biarlah kami akan selalu mengingat Bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Kami harus selalu melakukan apa yang baik dan benar Kami harus bertindak adil Kami tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Karena semua itu bukan hanya menghancurkan kehidupan musuh Tetapi juga sebenarnya menghancurkan diri kami sendiri Kami belajar dari firman ini Supaya tidak boleh ada dengki di dalam hati Kami belajar dari firman supaya memiliki hati nurani yang murni Agar supaya kami pekah Dan kami memiliki kesadaran penuh Untuk melihat mana yang baik dan benar untuk kami lakukan Terima kasih ya Tuhan Biarlah Engkau berkenan Menolong kami Supaya dapat mewujudkan pesan firman dalam kehidupan kami Bapak di sorga Kami berdoa Bagi semua yang telah mengikuti renungan harian keluarga di hari ini Kiranya Tuhan akan selalu memberkati Biarlah setiap usaha kerja mata pencarian yang akan dilakukan Akan dibuat berhasil oleh Tuhan Ketika Tuhan dapati ada yang bergumul karena sakit Berikanlah kesembuhan Yang bergumul dengan duka cita Tuhan hiburkan Yang bergumul dengan pertikaian Persoalan-persoalan dalam rumah tangga Ataupun dalam hubungan dengan sesama Di tempat kerja Atau dalam persekutuan Atau dalam kehidupan sosial kemasyarakatan Kami bermohon Tuhan Pulihkanlah hubungan-hubungan yang retak Dan hadirkanlah damai sejahtera Demikian kami berdoa untuk semua yang boleh menikmati Suka cita atas berkat-berkat Tuhan Mereka yang berhari ulang tahun Ataupun mereka yang boleh berhasil dalam pekerjaan Segala bentuk ucapan syukur yang dinikmati Kiranya dikuduskan oleh Tuhan Terima kasih Bapak Diberkati pelayanan yang dilakukan Dari Jemaat Gemim Bukit Moria Rike Tuhan berkati tim multimedia Yang telah mengupayakan sehingga pelayanan ini Boleh menjadi berkat bagi banyak orang Dan diberkati juga seluruh pelayan khusus perangkat pelayanan yang ada Agar supaya tetap semangat dan penuh sukacita Melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan Terima kasih ya Tuhan Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Hanya ke dalam tanganmu yang penuh kasih Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudaraku demikianlah firman Tuhan di hari ini Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara Yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga Dari Youtube multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado Selamat beraktifitas Jagalah hati nurani dengan prinsip-prinsip kebenaran Sesuai kehendak Tuhan Karena itu rajinlah berdoa Giat membaca Alkitab setiap hari Lakukan kebaikan dan jadilah berkat Tuhan Yesus memberkati Shalom Tuhan Yesus memberkati Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike Dan nyalakan lonceng di samping kanan Untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan Salam sehat Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn